Intro Hari pertama kerja pasca liburan tahun baru 2018, Wali Kota Parepare Topanpawi melakukan sidak di sejumlah kantor pelayanan masyarakat. Salah satunya adalah rumah sakit umum daerah Andi Makassau. Satu persatu ruang kerja di rumah sakit ini diperiksa. Wali Kota juga langsung mengecek daftar kehadiran pegawai di setiap bagian pelayanan. Selain melakukan sidak, Wali Kota Parepare juga memantau pembangunan sejumlah fasilitas yang ada di rumah sakit Andi Makassau. Seperti proyek pembangunan gasebo yang diperuntukkan untuk tempat beristirahat bagi pengunjung yang datang untuk membesuk keluarganya di rumah sakit ini. Di rumah sakit umum daerah Andi Makassau ini saya sambil sampel karena di sini perkuatan fungsi pelayanan di bidang kesehatan menjadi tolak ukur. Dan Alhamdulillah dari semua bagian dan unit saya masukin bisa dikatakan semua memperlihatkan tingkat kedisiplinan yang sangat memuaskan. Ada dua baru turis pinagara yang tidak hadir. Pertama yang sakit dan cuti. Tidak hanya rumah sakit Andi Makassau. Sidak juga dilakukan di sejumlah kantor dinas dan kantor kecamatan yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pasca libur panjang tidak ada keluhan dari masyarakat yang merasa tidak terlayani karena ketidakhadiran petugas di bagian pelayanan. Wali kota sendiri menekankan akan memberi sanksi berat pada aparatur sipil negara yang absen tanpa surat keterangan setelah libur tahun baru. Wali kota parepare juga menyarankan kepada warga untuk memberi masukan terhadap kinerja aparatur sipil negara di kota parepare melalui kotak saran yang sudah disiapkan di setiap kantor pelayanan. Terima kasih telah menonton!